Bismillahirrohmanirrohim ad'ad Kita ulang-ulang Bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu Lebih banyak yang kita tidak tahu Sebanyak-banyak yang kita bisa Lebih banyak yang kita tidak bisa Maka mari kita sama-sama belajar Saya tidak bosan juga mengingatkan Bahwa saya bicara bukan mau menceramahi Bukan berarti lebih benar Lebih tahu Bukan mau mentausiahi Apalagi mengajar Jadi kita sama-sama Murid yang sedang belajar bersama Yang mudah-mudahan Apa yang kita bahas Akan menjadi inspirasi Informasi Sehingga membuat kesadaran kita Jadi lebih baik Mari kita menyelam sama-sama Mari kita belajar sama-sama Dan mari kita membuka pendengaran Penglihatan Hati Sudah banyak hal yang kita bahas Kita sudah membahas dari Esensi-esensi Bahwa mengapa kita hadir kesini Ternyata yang sering kita ulang-ulang Dalam tradisi Islam Khususnya Kita semua berasal dari Allah Dan akan kembali ke Allah Dan tentu saja kita harus mengerti Yang kembalinya itu bagian apa Dari kehidupan kita ini Tapi sejatinya Menurut kitab suci Al-Quran Di surat 32 ayat 9 Aku tiupkan ruhku Inti sari kita semua adalah Percikan ruhnya Yang sekarang sedang dibatasi Oleh jasad fisik ini Untuk belajar di semesta ini Maka jangan lupa Setiap jam adalah jam pelajaran Setiap tempat adalah tempat belajar Dan siapapun yang mendekati kita Pasti mau memberi pelajaran Karena itu Mudah-mudahan Sudah mulai teraplikasi Sudah tidak melihat siapa yang datang Pangkatnya apa Meraknya apa Tapi kita sadar bahwa Pasti ada pesan Yang ingin disampaikan ke kita Dan kita sudah mulai menyadari Tentang syahadat Bukan hanya ucapan solat Bukan hanya olahraga Puasa bukan hanya tidak makan Tidak minum Zakat bukan hanya 2,5% yang keluar Haji bukan hanya berangkat umroh Bukan hanya pergi mengunjungi tanah suci Jadi kurban bukan hanya motong sapi Dan motong kambing Saya rasa esensi-esensi sudah mulai terbuka Dan mudah-mudahan Kita mengambil esensi itu Sebagai penyemangat kita Untuk bisa lebih menjalani kehidupan ini Tetap hanya untuk ilaihi rojiun Bukan hanya untuk mencari surga Kita sudah bahas itu Tetapi kita hanya mau kembali ke Allah Kali ini kita akan membahas Hal yang super esensial Dimana ini yang kita sebut Sebagai petunjuk sejati Kenapa? Karena kalau kita mau menuju Kita mau ke tempat tujuan Tentu perlu bimbingan Kita sudah bahas bahwa Manual book adalah Al-Quran Tetapi kita akan lebih mendalami lagi Al-Quran Maksudnya yang mana? Karena nanti kita akan mengerti Bahwa Al-Quran itu Memiliki lapis demi lapis Ada di 2 tambah 2 di level itu Ada di akar 16 dan loh 10 ribu Dan itu sesuai dengan surat 84 ayat 19 Di Al-Quran dikatakan Kita akan melalui tingkat demi tingkat Dalam kehidupan Oleh karena itu Yuk buka pikiran kita Buka hati kita Yang mudah-mudahan Isi gelas kita akan selalu terus terisi Tapi jangan lupa Ilmu baru akan diberikan Ketika ilmu yang lama sudah teraplikasi Bahkan kalau kita punya ilmu Dapat ilmu tidak teraplikasi Kita akan berhenti di situ Semoga dalam pembelajaran bersama ini Apa yang kita dapatkan Sudah mulai dirasakan oleh orang-orang terdekat kita Oleh teman kita Kita semakin masuk ke dalam kesadaran yang lebih baik Mari kita mulai menyelam Kita akan masuk ke dalam Al-Quran Petunjuk di dalam diri kita Kita akan mulai dengan yang namanya Al-Quran Dimana kalau sekarang kita mendengar kata Al-Quran itu Sudah langsung merujuk ke kitab Dan itu tidak salah Itu betul sekali Tetapi yang ingin nanti diperdalam adalah Apa sih makna Al-Quran yang hakikat Apa sih esensial dari Al-Quran itu sendiri Karena Nabi Muhammad kan tidak nerima buku Dan perlu diketahui juga Al-Quran itu dibukukan 50 tahun setelah Nabi Muhammadnya wafat Sehingga ketika kita sekarang tahu Al-Quran ada 30 juz Dimulai dari surat Al-Fatihah Diakhiri dengan surat Anas Jangan-jangan kita baru mengetahui Al-Quran Yang dalam bentuk kitab Padahal nanti kita akan mengerti Al-Quran sejati itu seperti apa Bagaimana nanti kita akan sama-sama menyadari Betapa pentingnya kita membuka Al-Quran yang sejati ini Karena Al-Quran yang sejati ini adalah petunjuk yang sangat esensial Untuk seluruh manusia Saya kasih contoh sederhananya begini Kita membuka dalam kitab suci Al-Quran Di surat 45 ayat 20 Itu ada kata-kata yang menarik Begini Yang artinya Dia akan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang yakin Sekarang kita harus terbuka dulu pola berpikirnya Kita buka dulu hati kita Kalau dalam konteks bahasa Ada kata-kata Hadza Itu adalah sedang menunjuk pada sesuatu Al-Quran ini Padahal di dalam bahasa Arabnya Tidak ada tulisan Al-Quran Tidak ada Yang ada adalah Hadza Dan menariknya lagi Kata Hadza ini berbicara tentang manusia Esensi kalimatnya manusia Berarti universal banget Yang mungkin selama ini Kita mendikotomikan Bahwa Al-Quran ini untuk umat Islam saja Ya itu tidak salah Tetapi Ketika kita kembali ke sumber aslinya Ke kitab Al-Quran itu sendiri Ternyata Al-Quran Didesain untuk manusia Berarti Untuk semua manusia Sekarang Kita akan masuk dulu dari kata Al-Quran itu sendiri Al-Quran itu berasal dari kata Qoro'a Atau nanti jadi kata-kata Yang namanya Ikro Maka ingat Nabi Muhammad Pertama kali dapat wahyu itu Ikro dulu Dan nanti kita lewaskan makna Ikro ini Intinya artinya apa sih Ikro itu adalah sesuatu yang bisa dibaca Dan dibaca disini dalam konteks agak luas Karena Tidak hanya dalam konteks yang namanya tulisan yang bisa dibaca Karena nanti Quran itu penuh dengan tanda Bahasa Arabnya adalah ayat Jadi Al-Quran adalah sesuatu yang dibaca Bisa dibaca Bisa dibaca Maka Ikro Ikro itu bacalah Telah lah Telitilah Poinnya Ketika berbicara soal Ikro Ikro itu adalah membaca Maka ada dua kelompok besar Kalau kita mau mengelompokkan Al-Quran Ada tanda-tanda Ayat-ayat yang bentuknya adalah Yang kedua ada ayat-ayat yang bentuknya Dan nanti kita akan sama-sama menyadari Betapa semesta raya ini adalah tanda-tandanya Allah Makanya hanya orang yang mau membaca Yang bisa mendapatkan pesan Jangan-jangan kita terlalu sibuk membaca Yang ada tulisannya Tapi yang tidak ada tulisannya jarang kita baca Bahkan itu terjadi di dalam diri kita Dan ketika kita sedang membaca diri Tidak merasa bahwa kita sedang membaca Al-Quran Padahal nanti kita akan mengerti Al-Quran yang sejati itu dimana sih Bagaimana sih Setidaknya pada tahapan ini kita ngerti dulu Ada ayat-ayat kaunilah Dan ada ayat-ayat kauniyah Apa bedanya Kauliyah itu yang ada tulisannya Kauniyah itu yang tidak ada tulisannya Dimana nanti Kalau kita proporsional melihatnya Yang tertulis itu cuma 0,1 persen 99,9 persen itu justru yang tidak tertulis Karena kenapa Tanda-tandanya itu akan hadir di dalam semesta ini Sanurihim ayatina Surat 41 ayat 53 Saya akan memperlihatkan kepadamu Ayatnya dari mana Di ufuk di semesta dan di dalam dirimu Nanti disitu kita mengerti Betapa penting sekali Saya membaca tanda diri Tanda alam Nanti kita konfirmasi kepada tanda Di dalam kitab Dan itu semua tidak bisa terpisah Satu sama lain Karena kenapa Semua hanyalah tanda-tanda dari Allah Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita Jadi mulai ngerti ya Kalau pasangan mulai cemberut Itu juga tanda Itu ayat-ayat Allah juga Kalau mulai ada orang yang menyebalkan Itu tanda juga Ada apa nih Jadi mudah-mudahan Sudah tidak melihat Dia hanya nyebelin Tapi tanda apa ya Kok dia begitu Karena nanti ada hubungannya Dengan tabur tuai Ada hubungannya dengan sistem Apa yang saya lakukan Akan kembali kepada saya Berarti itu kan Semua ingin memberikan Petunjuk sebetulnya Cuman kadang-kadang Karena egonya di depan Jadi petunjuknya tidak kelihatan Padahal tandanya sudah ada Sejak lama Makanya kadang-kadang Orang berputar di masalah yang sama Di situ-situ terus Padahal tandanya sudah lama ada Tapi dianya tidak terbuka Melihat tanda Yang dia lihat adalah masalahnya Yang dia lihat adalah egonya Yang dia lihat adalah judgment Dimana dia yang salah Padahal dia sedang memberikan tanda Kepada kita semua Itulah yang disebut dengan Yang namanya ikroh Membaca tanda Semoga di tahapan ini Sudah mulai terbuka Sekarang kita renungkan Dari segi bahasanya dulu Saya kasih contoh beberapa ayat Dengan di ayat-ayat ini Nanti isinya mirip Dan isinya memiliki makna-makna Yang nanti kita akan selami sama-sama Contoh Surat 45 ayat 20 Surat 3 ayat 98 Di dalam Al-Quran Dua ayat ini ada kata-kata Hadza Hadza itu artinya adalah I ini Berarti dia lagi menunjuk ke sesuatu I ini Lagi menunjuk ke sesuatu Dua-duanya lagi berbicara Bahwa ini adalah pedoman bagi manusia Jelas Surat 81 ayat 27 Dan 38 ayat 87 Ini dua-duanya menggunakan kata huwa Huwa itu artinya adalah itu Menunjuk juga Dan menariknya Ini berbicara lebih luas dari manusia Berbicara tentang rahmatan atau lil'alamin Berbicara tentang semesta alam Makanya Sama seperti ayat rahmatan lil'alamin Jadi ini berbicaranya adalah Semesta Jadi intinya adalah pedoman untuk semesta Dan yang lebih menarik lagi Di surat 31 Ayat 27 Itu dikatakan Ayat-ayatku Kata Allah Tanda-tandaku Kalau kamu mau menuliskan Pakai tujuh lautan Dan semua pohon jadi penanya Dan lautan jadi tintanya Dan ditambah tujuh lautan lagi Itu tidak habis dituliskan ayat-ayatku Kata Allah Berarti ayat-ayatnya Allah itu unlimited Tidak terbatas Sekarang kita aplikasikan Saya pakai analogi Biar mudah Anggap saya lagi pegang buku Al-Quran Kitab Al-Quran ini misalnya Terus katakanlah Saya bilang ke tetangga saya yang berbeda agama Misalnya Katakanlah Konghucu Saya bilang Pak ini adalah pedoman kita Kira-kira si bapak ini terima gak Dengan dogma dan pola pikir kekinian Pasti nolak karena apa Quran kitanya Islam Saya bukan Islam Quran bukan pedoman saya Artinya apa Karena itu sudah tidak sesuai Sama surat 45 Ayat 20 Surat 3 Ayat 158 Karena kenapa Harusnya Quran ini bisa diterima Sama semuanya Itu satu Kita renungkan Terus sekarang Kalau berbicara Quran itu Petunjuk masalah bagi semua alam Terus pohon bagaimana Baca Qurannya Bulan bagaimana Cara membaca Qurannya Tumbuhan Semua semesta ini bagaimana Kan bukan berarti membaca Juga gak relevan Kalau hanya berbicara Quran Itu hanyalah buku Dan itu tidak salah Tapi kita luaskan Pemikiran kita Dan saya mau nanya Satu buku 30 juz ini Apakah perlu Lautan tinta Kan sedikit banget nih 30 juz sebenarnya Tidak perlu lautan tinta Juga tidak relevan Dengan surat 31 Ayat 27 Artinya apa sih Ada pemaknaan Yang lebih luas Daripada Quran Yang hanya berbentuk buku Karena kenapa Kalau berbentuk buku Quran Itu hanya 30 juz Dan itu terbatas Selesai 6,6,2,3,6 ayat Selesai 1,14 surat Selesai Padahal Allah mengatakan Kalau kamu mau menulis Ayat-ayatku Dengan lautan tinta Ditambah 7 lagi Dan semua pohon Dijadikan pena Itu tidak akan habis Berarti ada Pemaknaan Quran Yang lebih besar Dari hanya Yang berbentuk buku Quran yang tertulis 30 juz Tetapi yang tidak tertulis Itu tidak terbatas Maka jangan terlalu Terpatok kepada Yang 30 juz Mohon maaf Harus saya sampaikan Hafal 30 juz Belum tentu Mengenal Allah Dan terbukti banget Maaf ada gak Yang hafal 30 juz Tapi tetap korupsi Misalnya Hafal 30 juz Tapi tetap Menyalahkan orang lain Menjelekkan orang lain Dengan iri dengki Dan seterusnya Karena Jangan-jangan Hanya tahu Secara tekstual Padahal nanti kita mengerti Bahwa Quran itu adalah Nur Cahaya Energinya Begitu kita baca Yang kita serap Adalah kesadaran Energinya Mudah-mudahan Disini mulai terbuka lagi Sekarang Pertanyaannya Simple Nabi Muhammad itu Gak mungkin Menyalahi Al-Quran Gak mungkin Maka kalau Al-Quran Nyuruhnya A Nabi Muhammad Pasti A Maka di surat Anajem Satu dua belas Satu lima belas Disitu Katanya Dikatakan Bahwa yang keluar Dari ucapan Nabi Muhammad itu Adalah Al-Quran Maka Aisyah ditanya Bahwa Nabi Muhammad ini Al-Quran yang berjalan Sekarang yang jadi Pertanyaan kita Berandai-andai Gitu ya Kita beranalogi Ini supaya mudah Sebenarnya Katakanlah Kita hidup Sezaman dengan Nabi Muhammad Kalau misalkan Di hadapan kita Ada Rasulullah Dan saya tanya Ya Rasul Pedoman kita itu apa Kira-kira Nabi Muhammad Mau jawab apa Kan tidak mungkin Jawab surat 45 Ayat 20 Kan belum ada Waktu itu Surat 45 Ayat 20 Quran Belum ada Gak bisa dirunut Kepada buku Belum ada bukunya Nabi Muhammad itu Dapat wahyu Gak dari buku Direct Message Tapi yang jelas Nabi Muhammad Akan mengatakan Hadza Karena surat 45 Ayat 20 Mengatakan Hadza Berarti Nabi Muhammad Sedang menunjuk Pada sesuatu Nunjuknya kemana Kira-kira Itu tu ini Ini itu tu ini Hanya ada dua Kata penting Tentang Al-Quran Sejati Tentang ini dan itu Dan nunjuknya kemana Dan kita harus Kasih tahu Penunjukkan Kalimat itu Yang penting Untuk kita Sama-sama sadari Mari kita renungkan Begini Allahunur Allah itu adalah Cahaya Berarti Ketika Allah Mau menyampaikan Quran Melalui Jibril Jibril menyampaikan Kepada Nabi Muhammad Agar Nabi Muhammad Mengerti Tentang apa Keinginan Keinginan Allah Berarti Jibril Menginformasikan Bahasa cahaya Menuju ke Bahasa manusia Maka Bahasa cahaya ini Nanti bisa diserap Oleh kita Dengan namanya Rasa Karena ini adalah Energi Apa sih artinya Berarti Nabi Muhammad Mendapatkan sesuatu Bukan dari buku Bukan dari tulisan Tetapi dari rasanya Jadi kalau begitu Jibril menyampaikan Rasa Jibril menyampaikan Quran Kepada Nabi Muhammad Itu Lewat apanya Melalui apanya Kan itu jadi penting Untuk kita sadari juga Bahwa kita penting Juga untuk tahu Proses mendapatkan Quran Menariknya Di surat 26 Ayat 192 194 Itu menarik sekali Ada kata-kata Begini Dan Al-Quran Ini diturunkan Kedalam hatimu Kolbumu Berarti bagaimana Esensial Quran Itu diturunkan Kedalam hati Maka hati Di sini sekali lagi Tidak berbicara Masalah hati yang fisik Bukan organ hati Tapi kolbu Kolbu itu dimana Dalam konteks Dimana hubungan kita Dengan Allah Dimana itulah Yang disebut Kolbun muqmin Bayitullah Artinya apa Setiap manusia Punya kolbu Berarti Pedoman Petunjuk sejati Bukan ada Di luar kita Berarti ada Di dalam diri kita Maka Nabi Muhammad Ketika ditanya Ya Rasul Istafti kolbak Ikuti kata hatimu Maka tidak ada Petunjuk yang lebih benar Kecuali di dalam Makanya yang di luar itu Semuanya adalah Pendekatan Maka semua Maka semua hanya akan Dimasukkan ke dalam Pedoman di dalam hati kita Sehingga Quran yang sejati Ada di dalam hati kita Kita kembali Ke contoh tadi Kalau ngomong Pedoman kita ada Di hati Siapa yang akan Menolak Tidak ada Berarti terbukti Untuk semua manusia Dan itu adalah Nur Cahaya itu Diterima sama Semesta alam juga Dan hati kita ini Seluas samudera Yang tidak ada Ukurannya Maka ketika kita Mau mendapatkan Quran yang sejati Bukalah hati kita Surat 29 Ayat 49 Mengatakan Bahwa Ayatun bayinah Visuduri latina utul ilm Quran Itu ada di dalam Dadamu Di dalam hatimu Maka kalau kamu Membuka hatimu Kamu akan mendapatkan Petunjuk yang sejati Oleh karena itu Jangan terlalu Disibukkan dengan Penilaian fisik Luar kita Sementara Kita tidak Mendengarkan Suara hati Nurani kita Karena Yang paling akan Mengikuti Petunjuk sejati Adalah hati Nurani itu sendiri Makanya Disebut Nurani Nur itu Cahaya Ani itu adalah Aku Akunya siapa Allah Dan hanya Orang-orang Yang pikirannya Tenang Yang jiwa Tenang Yang bisa Menyentuh Kedalam hati Nurani itu sendiri Saya kasih analogi Yang sangat menarik Kalau misalkan Kita beli TV Baru dibungkus Tidak Pasti dikasih Manual booknya Tidak Pasti Tidak mungkin Ada produk Tidak ada manual booknya Pertanyaannya Manual booknya Di dalam bungkusnya Atau di luar bungkusnya Tidak mungkin pisah Ini TV-nya Ini manual booknya Pasti built-in Pasti built-in Sama bungkusnya Coba kita renungkan TV saja Manual booknya Built-in Di dalam bungkusnya Masa kita sebagai manusia Manual booknya Di luar Dan itu semua sudah Built-in Di dalam hati kita Itulah Kenapa semua Esensi Dari pembelajaran kita Hanya untuk Meniti Kedalam diri Membuka hati kita Menuju Kepada hati Nurani Agar kita Mendapatkan Petunjuk yang sejati Di dalam diri kita Oleh karena itu Selamat membuka Hati nuraninya Menemukan Petunjuk sejatinya Karena Apapun yang datang Dari luar Sekali lagi Itu hanya Informasi Itu hanya Inspirasi Dan motivasi Tetapi Petunjuk yang sejati Tidak pernah ada Di luar diri kita Karena Built-in Bersama kita semua Sebagai manusia Khususnya Karena kita sudah Dikasih alat Sama Allah Untuk bisa Mendownload Petunjuk-petunjuk itu Yang ada Di dalam hati Nurani kita Bagaimana Cara membuka Hatinya Bagaimana Cara menerapkannya Itu saja Kita akan bahas Di episode Yang akan datang Karena itu Setidaknya Jangan mengabaikan Suara hati Nurani Karena sekali lagi Ikutilah Suara hati Nurani Karena Petunjuk sejati itu Selalu ada Di dalam hati Terima kasih Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa